Sandiaga Uno bikin pernyataan mengherankan soal ditolak masuknya Ustadz Abdul Somad atau UAS ke Singapura. Menteri pariwisata ini tiba-tiba saja meminta publik tidak berprasangka terlebih dahulu. Dia juga berpesan agar publik memastikan informasinya benar dan menyeluruh. Kata Sandiaga lagi, UAS adalah ulama besar yang sangat dihormati. UAS juga dianggap turut menjadi penggerap ekonomi kreatif. Bahkan UAS juga dianggap kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis religi. Untuk itu, Sandiaga akan mengecek informasi dugaan deportasi UAS itu ke pihak Kemenlu RI dan Singapura. Dia berharap tidak ada yang tercederai dalam kasus ini. Pernyataan Sandiaga ini jelas mengherankan. Kurang jelas apa sebenarnya soal penolakan UAS oleh Singapura. Pemerintah Singapura sudah memberikan penjelasan yang terang-bederang. Pertama, UAS dianggap menyebarkan ajaran yang ekstremis dan mendorong segregasi. Kedua, UAS pernah memberi pembenaran terhadap teror bunuh diri. Ketiga, UAS pernah merendahkan agama Kristen dengan menyebut salib sebagai tempat tinggal jin kafir. Keempat, UAS pernah melontarkan pernyataan mengkafirkan agama lain dalam ceramahnya. Buat pemerintah Singapura, pernyataan UAS jelas mencederai keharmonisan antara umat beragama. Penolakan UAS jelas bisa dipahami. Tidak ada tempat buat ustadz penyebar permusuhan. Periksaan UAS jelas bisa dipahami. Periksaan UAS jelas bisa dipahami. Periksaan UAS jelas bisa dipahami. Terima kasih.